Intro Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Doni Permana Pasca terbakarnya hutan lindung dan produksi di Gunung Lau sisi Jawa Timur hingga Jawa Tengah Penghijauan dan pembersihan Gunung Lau dilakukan Kepala Staff TNI Angkatan Darah, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Memimpin langsung penghijauan bersama ribuan personil gabungan TNI Polri, Perhutani, Relawan BPPD dan juga masyarakat setempat Sebanyak 2.010 personil gabungan TNI Polri, Perhutani, Relawan BPPD dan warga masyarakat ini Sejak sepekan terakhir telah dikerahkan melakukan penanaman kembali lahan hutan seluas 1.665 hektare Pasca terbakar pada 8 September 2023 lalu Sementara itu dari total 20.000 bibir tanaman baik jenis damar, trem besi, cemara, pinus dan ekaliptus yang disiapkan Upaya rebuisasi ini baru terlaksana 50% saja Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan selain faktor cuaca Juga sulitnya medan menjadi kendala rebuisasi secara manual di Gunung Lau tak bisa dilakukan dengan cepat Masalah kerusakan hutan di Indonesia ini cukup tinggi Cukup jadi perhatian dunia Ini step awal untuk mengevaluasi nanti bisa lebih efektif lagi dalam bekerja Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi Juga menegaskan terus melakukan upaya hukum bagi pelaku pembakaran hutan dengan pasal-pasal pembakaran dan perusahaan hutan Tim Liputan Mehfatul Ervan melaporkan, selain menggelar penghijauan, Gunung Lau TNI AD juga menggelar bakti sosial, pengobatan gratis dan sunatan masal bagi warga masyarakat sekitar Gunung Lau Pemirsa demikian topik terkini, berita dan informasi menarik lainnya bisa Anda temui di antveklik.com Dan jangan lupa saksikan program kami yaitu Cakrawala yang tayang Senin sampai Jumat pukul 5 pagi tentunya hanya di Anteve Saya Doni Permana, Wassalamualaikum